Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Selatan Kembali memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM Level 3 di wilayahnya PPKM Level 3 yang dimulai sejak Selasa 24 Agustus tahun 2021 Hingga Senin 6 September 2021 mendatang Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 PJ Sekda Bangka Selatan Ahmad Anshori mengatakan Dengan diperpanjangnya kebijakan PPKM Level 3 ini Kegiatan masyarakat tetap sama seperti sebelumnya Demikian pula pola kerja ASN 75% WFH dan 25% WFO Sedangkan untuk Kepala OPD harus selalu siap apabila dibutuhkan Sementara untuk kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka terbatas Dengan komposisi 50% siswa dalam satu kelas Oke makasih kawan-kawan Sesuai dengan ini bagi-bagi nomor 37 Tahun 2021 Bahwa Kabupaten Pekanatan salah satu di Kepulauan Magatu masih masuk di Level 3 Jadi kebijakannya hampir seperti yang kemarin masih sama Bahwa seolah itu bahasi beberapa yang datap muka 50% Tempat usaha 20% Mengenai perpanjangan jam operasional Nanti kita akan sesuai dengan polis 6 September 10 Meski demikian Lanjut ansori pihak Satgas Penanganan COVID-19 Bangka Selatan Meminta semua masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 Sebagai upaya menekan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Dari Tobu Ali, Bangka Selatan Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan Terima kasih telah menonton